Halo semuanya, di video kali ini gue mau ngomongin tentang action di photoshop. Bukan cara bikin action, tapi cara pakenya. Karena gue udah bikin 6 action buat kalian bisa pake, yang bisa di-download gratis di web gue yang ada linknya di description di bawah video ini. Jadi gak pake lama, sekarang gue bakal switch ke komputer screen gue untuk jelasin gimana cara pakenya. Buat download actionnya, tinggal klik linknya ada di bawah video ini. Atau kalau mau diketik juga gampang, Daryl Aryaman. .com.action.darylstripset1.18 Ini bakal langsung automatically ke-download ke folder default download kalian. Kalau di komputer saya sih, di bagian download sebelah sini, action ini. Kalau udah gitu, tinggal ke photoshop. Ini ada window action. Kalau belum kebuka, gampang tinggal ke window actions. Atau shortcut-nya alt F9. Nah, di sini tinggal buka yang kecil ini. Load action. Terus ke folder download kalian. Download. Set1.atn. Terus langsung kebuka. Satu set. Isinya vintage1, vintage2, vintage3. Skelet warm, sharpen, black and white. Abis ini, saya kasih contoh-contohnya. Oke, ini foto udah kebuka. Nah, cara pake action tuh gampang sih sebenarnya tinggal pilih, terus klik play di sini. Sekalian sekarang langsung contohin. Tiga vintage ini, ya agak beda-beda dikit. Paling cocok diaplikasiin ke foto-foto gedung atau yang kota atau gimana. Yang kayak gitu-gitu. Nah, kasih langsung contoh. Vintage1. Pilih vintage1, langsung play. Tunggu bentar, langsung jadi. Ini vintage1, efeknya kayak gini. Sekarang saya bikin lagi, undo ke foto awal. Vintage2, kayak begini. Oke, lebih rada hijau, kuning gitu arahnya. Vintage3 adalah gabungan Vintage1 sama Vintage2. Jadi kayak begini. Oke, buat sekalian dibandingin. Abis ini, gue kasih lihat foto tiga ini. Bandingin Vintage1, Vintage2, Vintage3. Sekarang ngomongin tiga filter berikutnya. Tiga ini, Scarlet Warm, sharpen, black and white. Scarlet Warm paling cocok dipake di foto-foto yang outdoor. Karena memberikan kesan warm, kesan adanya matahari. Yang namanya kayaknya skylight. Gampang kayak foto ini. Contohnya, kalau udah dikasih skylight, jadinya lebih warm. Lebih bagus juga. Kayak gitu. Bisa juga dipake kalau dipoto-foto dalam gedung. Misalnya foto ini. Kan rada cool gitu, pengennya lebih warm. Tinggal skylight warm, play. Jadinya kayak gitu. Sorry, balik lagi ke foto yang ini. Buat tunjukin sharpen. Sharpen sesuai namanya mempertajam gambar. Langsung aja deh. Play biar keliatan. So, itu tentang sharpen. And terakhir, black and white. Saya kasih contoh di foto yang lain. Foto ini. Foto gedung. Black and white. Gimana ya? Bisa juga sih di photoshop ada image. Kalau mau cepet adjustment. Black and white gitu. Cuma ini udah di modif-modif dikit. Jadi black and white-nya. Kalau buat saya sendiri sih lebih tajam. Well, it's my style gitu. Kalau gak suka yaudah. Black and white. Kita play. Oke. So, semua filternya udah ditunjukin. Jadi, itu 6 set pertama. Kalau pengen ada set lain lagi, silahkan komen. Kalau suka video ini, ya like, comment, subscribe. It really helps a lot. And see you next time. Sub indo by broth3rmax